Oke, maka mau Magda aja ya? Iya, gak apa-apa deh Yuk, maka bisa dijelaskan dong agenda hari ini datang ke Deskrimom Poldo Metro Jaya Mungkin dalam serangka apa-apa Oke, halo teman-teman media semuanya Terima kasih udah nunungin aku Karena memang hari ini agendanya aku membuat BAP Sudah dari jam 10 pagi tadi, ini udah mau 10 jam Karena memang kasusnya cukup pelik Ini mengenai kasus dugaan tindak bidana penipuan Penggelapan uang Pemalsuan surat dan pecucian uang, TPPU Itu yang dilakukan oleh mantan pekerja aku, Gita Cinta, Gita Maniakbar Dan tadi menjalani pemeriksaan, berita acara pemeriksaan ya gitu ya Nah gitu, dari total 10 jam pemeriksaan Ada berapa pertanyaan sih yang ditanyakan aku? Lama gak? Kalau ditanyain jumlah pertanyaan, banyak sekali ya Bisa dilihat aja dari jamnya aja udah panjang sekali Tadi breaknya cuma 1 jam doang dari jam 10 Itu lama karena memang kasusnya ini pasalnya banyak ya Yang terkait gitu Dan memang cukup pelik juga kasusnya Karena memang disini yang dirugikan itu nominalnya sekitar 2,4 miliar Termasuk kerugian diri aku Beserta dana dari para UMKM yang disalahgunakan Mungkin boleh dicitain seperti apa sih ekonologinya yang di penggelapan tadi Terus pemalsuan surat juga awalnya gitu Sampai akhirnya ketahuan sama Kamakbar gitu Oh begitu Jadi saya mengangkat si Gitan Cinta Mani Akbar sebagai pekerja saya itu 4 Juni 2020 Selama masa kerja tersebut sebenarnya tidak ada aduan Sampai akhirnya mulai dari Februari tahun 2021 Itu saya mendapat aduan dari ada brand Suatu brand yang mengatakan kalau dirinya itu belum menerima uangnya kembali Padahal saya sendiri tidak pernah melakukan proses refund Untuk selama bekerja sama dengan saya Makanya saya melihat sepertinya ada penyelewengan nih Sampai akhirnya saya memutus kerja Hubungan kerja dengan Mbak Gita, Sadari Gita Tertanggal 4 Mei 2021 Dan dari sana lah saya mendapatkan HP admin, HP kerja Dan disitu saya bisa melakukan audit internal Dan ditemukan ratusan penyelewengan klien gitu Dan sekarang yang bersangkutan mungkin Sudah selesai di sama Kamakbar atau sebeti apa Atau dilakukan pemutusan kerja gitu Iya karena saya ada keluhan kan Ada aduan dari klien Dan saudari Gita tidak memberikan solusi apa-apa Akhirnya saya waktu itu April, bulan April memutus hubungan kerja Dimana masa kerja efektifnya itu sampai 4 Mei 2021 Nah makanya di 4 Mei itulah saya mendapatkan HP kerja Dimana itu menjadi alat bukti yang sangat kuat Di sana saya bisa melihat surat-surat yang dipalsukan Penipuan dan sebagainya itu dari HP kerja itu semua Dan semuanya itu Ini yang sangat disayangkan sih Karena memang di masa pandemi ini Semua orang ya memang mengalami kesulitan Tapi kan memang yang paling mengalami kesulitan juga Pedagang-pedagang kecil deh uang KM Sangat disayangkan Dan uang dana yang disalahgunakan itu banyak dari dana para uang KM ini Penipuan seperti apa sih Mbak? Apa mungkin dia memimingi-mimingi endorse dari Mbak Magdalena Terus dia akhirnya nggak dijalannya Terus seperti apa? Iya betul Jadi ada beberapa tindakan sih Ada yang menjadi hak saya Hak atas kerja yang sudah saya kerjakan itu belum saya terima Itu satu Kedua itu dana dari klien Ditransfer dikirim ke rekening pribadi cinta Yang kemudian dipakai untuk kepentingan pribadi dia Dan sama sekali belum saya kerjakan Belum ada laporan tanpa sepengetahuan saya Gitu Kan banyak kan dari klien UMKM yang tidak dilaporkan ke saya Tanpa sepengetahuan saya ada endorsement dan cinta sudah menerima uangnya Akhirnya saya bisa mengetahui list-list nama para UMKM tersebut Setelah saya mengumumkan kalau para UMKM yang merasa digelapkan uangnya Dan belum menerima haknya Itu bisa melaporkan ke email saya Baru dari situlah banyak laporan ke email saya Bahwa sekitar ada lumayan banyak lah puluhan UMKM Yang selama ini Kalau misalnya masih ada di luar sana Oh ya Jadi dari audit internal tersebut Saya juga masih Mungkin masih ada UMKM yang Dananya mungkin masih digelapkan dan belum menerima haknya Tolong langsung hubungi saya saja Infonya ada di Instagram saya MG Dalenaf Di mana saya menempatkan email official saya Yang bisa dijadikan A2 Enggak Jadi setelah saya melakukan audit internal di bulan Mei Kan cukup lama ya Mei sampai sekarang ya Saya tuh melakukan kekeluargaan lah awalnya Karena memang sebenarnya Kita Cinta ini teman dekat saya Umurnya masih muda Jadi saya pikir waktu itu tuh Lebih prooperatif lah Karena mungkin masuk ke masa depan dan lainnya Tapi ternyata setelah saya minta pertanggung jawaban Anak ini tidak bisa memberikan pertanggung jawaban apapun Karena uangnya sudah dipakai untuk kepentingan pribadi dan gak hidup mewah Mbak 2,5 miliar yang Mbak Magdalena ini rugi tuh Dari uang yang harus mengganti uang UMKM atau uang dari yang dibayarkan sama Mbak Gita ini? Itu dua-duanya Jadi di 2,4 ya Itu ada uang saya tentunya pribadi sama uang para UMKM ini Terus nextnya berarti kalau pergiannya di balik keluarganya Berarti pakai yang kembalikan sama Mbak Gita ini yang dibayarkan Mau dikati tahu gak sih yang kemarin lu? Gak usah Bila aja kan tadi udah dikasih Pertama secara keluarga Biar-biaran nanti Nanti ya Kita akan berusaha Untuk dana para UMKM yang tadi Saya kan mengusahakan sebaik-baiknya tentunya Karena kan ini uang orang lain juga ya Dan pengusaha kecil juga Tapi saya disini juga harus menghargai proses hukum yang ada Dan tidak bisa mengambil tindakan sepihak Jadi kita lihat saja proses hukumnya Semoga berjalan dengan lancar Dan bisa diproses adil-adil Supaya tidak ada lagi orang yang menangkapkan dana orang lain Terutama di masa pandemi seperti ini Kak Magda mungkin ini setelah Kak Magda melakukan laporan gitu ke koalisian dan yang berhukum Ada komunikasi gak dari Kak Gita ke Magda? Atau mungkin dia mengajak untuk mediasi? Gak ada Tahu sekarang posisinya dimana? Gak tahu juga Laporan mungkin ada panggilan nanti Kita gak tahu sih Tapi dia ada IT card bank yang buat ngebantuin Ngebantuin deh nici uangnya gitu Atau emang gak ada sama sekali? Gak ada Belum ada sampai saat ini Bukannya gak ada ya Daripada sebenarnya acara belum selesai Jadi Magda ini Lanjut lagi Lanjut lagi Jadi ya Lanjut lagi ya Lanjut lagi belum selesai Oke Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa Kalau boleh kita pasalnya berapa aja? Iya kalau boleh Terima kasih Terima kasih.